Proses pencarian pendaki yang terjebak di Gunung Marapi hingga Senin sore Timsar telah menemukan 4 orang pendaki 3 diantaranya meninggal dunia dan belum teridentifikasi. Keluarga pendaki terus mendatangi posko utama untuk mencari tahu kondisi anggota keluarga mereka. Situasi di posko utama sempat tak terkendali saat pihak keluarga korban mempertanyakan soal penyajian data proses pencarian yang dinilai membingungkan. Berdasarkan data Basarnas dari 23 pendaki yang terjebak erupsi Gunung Marapi di sebelah diantaranya setelah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelah jenazah kini dalam proses evakuasi menuju kaki gunung dan sementara itu 12 pendaki lainnya masih dalam pencarian petugas. Jumlah superber saat ini sudah mencapai 75 orang yang sudah terdata di posko dan 49 sudah terevakuasi dengan selamat. Tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan Magdelta dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah.